assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel WR plus 21 ya teman-teman kali ini saya akan mencoba menyelesaikan masalah yang sering dialami oleh pembeli HP bekas ya jadi terutama yang pada COD itu sering mengasak mengalami masalah itu di Google Playstore ya biasanya ya teman-teman jadi banyak terjadi masalah itu di Google Playstore itu masalahnya biasanya itu tidak bisa buat akun lalu ada yang Google nya berputar-putar saja tidak tidak mau mendownload atau permasalahan lain ya tentang Google ya teman-teman jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan ini yang saya gunakan ini adalah Samsung S5 sebagai peragak ini masalah Google ini sering terjadi di HP yang keluaran lama ya teman-teman jadi ini Samsung S5 ini juga termasuk keluaran lama oke langsung saja teman-teman jadi untuk mengakses Google kalian perlu memerlukan itu akses internet yang baik ya teman-teman jadi ini sudah saya kaitkan dengan WiFi bila teman-teman tidak memiliki WiFi kalian juga bisa bisa menggunakan kartu SIM dan di cek internetnya cepat atau tidak ya teman-teman oke masalahnya itu di sini ya teman-teman kalau HP dengan keluaran lama itu biasanya Playstore nya itu masih seperti ini jadi masih berwarna putih dan ada gambar tasnya seperti ini sedangkan kalau HP yang sudah update Playstore nya atau HP HP baru itu Playstore nya seperti ini ya teman-teman jadi cuman segitiga seperti ini saja tidak ada tasnya ya teman-teman tidak ada tas putihnya oke langsung saja bagaimana cara menyelesaikannya itu sebenarnya cukup mudah kalau kalian paham tapi kalau tidak paham itu memang menjadi masalah tersendiri ya teman-teman kalian mungkin bisa merasa ditipu kenapa ini sudah dibeli tapi kok Google nya seperti ini dan lain sebagainya seperti itu oke langsung saja ini saya pertama saya buka Playstore nya disini nah yang pertama itu pasti ada seperti ini ya teman-teman karena kita disuruh untuk memaksikan email Google dulu ya teman-teman nah seperti ini memeriksa info seperti ini kalau tulisan memeriksa info seperti tadi itu terlalu lama itu berarti koneksi internet kalian itu buruk ya teman-teman bila kalian memakai kartu SIM biasanya koneksi internet nah buruk atau cuaca sedang buruk itu nanti memeriksa infonya itu juga lama ya teman-teman oke langsung saja saya masukkan email saya disini bila kalian belum memiliki email ini kalian nanti kliknya dibuat akun yang ini ya teman-teman oke karena saya sudah memiliki email saya masukkan email saya oke berikutnya disini seperti ini lalu masukkan sandunya lalu klik masuk nah seperti ini ya teman-teman kalau email kalian benar dan sendinya benar itu pasti memeriksa info seperti ini lagi karena kita terhubung dengan servernya Google ya teman-teman oke terima saja nah pasti seperti ini ya teman-teman jadi Playstore pasti berhenti kenapa karena Playstore nya ini versi lama ya teman-teman untuk memulainya kita tidak perlu ngapa-ngapain HP ini ya teman-teman kita cukup tunggu saja koneksi internetnya kita pastikan masih ada dan HPnya jangan dimatikan kita tunggu saja biasanya kalau internetnya cepat itu 5 sampai 10 menit itu nanti selesai tapi kalau lama bisa memerlukan sampai setengah atau satu jam ya teman-teman kita tunggu saja di tunggu saja maksudnya ditunggu disini ya teman-teman itu maksudnya karena Google ini kan lama versi lama jadi ini perlu di update ini nanti akan update sendiri ya teman-teman jadi kita tunggu saja ini sampai berwarna hijau dan hanya segitiga seperti yang saya tunjukkan tadi maaf seperti ini kita ditunggu saja sampai Playstore nya seperti ini kita memang tidak bisa menggunakan Playstore yang saat ini kita coba nah tampilannya seperti ini ya teman-teman jadi kalau Playstore lama itu seperti ini ini kalau kalian coba mendownload itu juga tidak akan selesai ya teman-teman jadi kita perlu memperbaiki Playstore nya dulu tampilannya seperti ini jadi saya ini tidak download dulu saya kembali saya tunggu sampai Playstore nya berubah tampilan ya teman-teman oke saya skip dulu videonya nanti saya lanjutkan setelah tampilan ini silahkan di cek jamnya jam 14.29 nanti butuh waktu berapa lama ya teman-teman oke kita kembali ya teman-teman jadi ini sudah jam 14.45 jadi kurang lebih tadi sekitaran 15 menit ini Playstore nya sudah berubah tampilannya teman-teman jadi sudah segitiga berwarna hijau seperti ini memakan waktu 15 menit tapi juga 15 menit itu juga bukan patokan juga ya teman-teman jadi kalau internet kalian cepat itu mungkin bisa lebih cepat nggak sampai 15 menit tapi kalau internet kalian pilihan sedang buruk itu pasti juga lebih lama ya teman-teman oke kalau Playstore nya sudah seperti ini kita tinggal pakai saja ini pasti tampilannya juga sudah berbeda dari yang tadi ya teman-teman ini sudah seperti ini ini tampilan Playstore yang baru ini kita tinggal mendownload saja ini sudah selesai saya coba pakai download dulu saya install nah kalau tampilan Playstore yang baru mendownloadnya berputar seperti itu ya mendownloadnya bulat ya teman-teman kalau tadi belum seperti itu paham ya teman-teman jadi kita perlu tahu jangan asal menuduh kalau kita merasa ditipu ditipu seperti itu karena bisa jadi kita yang kurang tahu ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton terima kasih sudah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati